Selama ini gue ngeliat koma hair itu kalau di Youtube ya, dia itu ternyata bukan natural begitu, jadi dibentuk. Jadi bikin koma hair itu yang susah bukan motongnya, tapi stylingnya. Ada yang bilang channel ini sangat bermanfaat dan mengedukasi. Ada juga yang bilang channel ini pantas buat besar. Dan tidak sedikit juga yang bilang channel ini jadi inspirasi bagi barber maupun hair stylist di Indonesia, bahkan Asia. Tapi faktanya, 82% yang menonton tidak men-subscribe channel ini. Artinya, dari 100 orang yang menonton, hanya 18 orang yang men-subscribe channel ini. Jadi, support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan menjadi nomor 1 konten cukur rambut di Asia. Terima kasih, semoga yang subscribe tambah ganteng. Oke, halo teman-teman. Baik lagi sama gue, Jule. Dan hari ini gue berusaha nak potong koma hair sih. Karena menurut gue rambutnya emang bisa buat dibikin gitu. Nggak terlalu sulit gitu. Karena selama ini gue ngeliat koma hair itu emang kalau di Youtube ya, dia itu ternyata bukan natural begitu. Jadi dibentuk. Lo misalnya liat koma hair nih, yang di depannya agak bengkok-bengkok gitu tuh. Ternyata dia itu dibentuk pakai catokan. Bukan naturalnya rambut. Jadi bikin koma hair itu yang susah bukan motongnya, tapi stylingnya gitu. Nah, kebetulan gue liat rambut lo disini tuh kan begini nih. Ini agak bengkok nih. Nanti keringatnya tuh bisa di... Harusnya sih bisa ya dibengkokin gini ya. Nggak terlalu susah ya. Karena emang dasarnya udah begitu. Gue ngeliat sih semuanya sih harusnya aman ya. Oke, jadi sekarang itu gue motongin customer namanya Dennis. Ya, Dennis ya. Pertama kali kesini ya. Pertama kali. Booking dari kapan? Dari awal tahun ya? Awal tahun? Iya. Baru dapat Februari akhir ya sekarang ya. Apa yang membuat lo antri selama itu? Niat gitu, niat. Lo biasa emang kalau potong rambut lama sih? Satu setengah bulan. Satu setengah bulan? Nah. Itu sih seharusnya nggak lama ya. Normalnya emang segitu. Rata-rata cowok itu potong rambut satu bulan normalnya dan kalau mau ganti paling lama itu ganti mau ganti rambut dua bulan. Kalau udah lebih dua bulan tuh udah gondrong masih. Perencana gue potong kan awal tahun. Awal tahun. Terus? Terus? Terus bukan booking. Eh nggak dapet kan? Nggak dapet? Penuh? Sebenarnya Februari. Jadinya gue potong ya dikit doang. Pendeknya rapiin aja yang panjang. Jadi terakhir lo? Potong sedikit? Januari tuh potong dikit. Supaya pas nanti potongan lagi ada panjang lagi. Oke. Oke jadi teman-teman Korean style terus apa namanya? Koma hair dan lain-lain itu biasanya di bagian belakang ini dia dibikin bagian sininya tuh bulat. Jangan sampai rata. Nah cara memotongnya itu dia pakai teknik pengangkatan graduation 45 derajat. Ngerti nggak? Nggak ya? Iya biasanya kan ada yang nonton yang memotong tuh nyanyain biasanya kan. Oke jadi kalau di kerjaan aman ya? Bebas ya? Aman. Karena bisnis. Maksudnya bisnis sendiri tuh? Nggak sama kerja sama orang. Oh sama orang. Oh iya jadi si perusahaan ini importernya itu? Iya. Oh. Tapi menarik sih. Kimia. Oke jadi seperti biasa biasanya gue kalau motongin customer tuh gue ngobrol tentang apapun yang bisa diambil gitu. Nah biasanya yang terdekat ya dari kerjaan. Jadi pekerjaan mas Dennis itu adalah di perusahaan yang mengimport bahan kimia. Kalau nuklir itu bahan kimia juga kan? Iya tergolong bahan kimia juga. Tapi kan nggak negatif juga kan gitu kan? Kalau nuklir ya berbahaya negatif. Setahu gue bisa maksudnya banyak yang memanfaatkan untuk tenaga listrik dan lain-lain gitu. Oh iya bisa. Tergantung yang pakenya ya? Iya. Kalau nuklir itu tuh sebenarnya prosesnya tuh. Prosesnya? Iya. Kalau bahannya itu uranium itu? Uranium ya bisa. Namanya nuclear fusion kan? Nuklir apa? Fission. Fission yang apa tuh? Jadi nuklir apa namanya atom uranium itu tuh dipecah. Dipecah? Iya. Pas pemecahan atom itu tuh itu yang menghasilkan tenaga. Yang dipakaiin jadi peluang petenaga listrik. Terjadiin bom juga. Oh iya. Dan itu luar biasa. Oh jadi dari pecahan atomnya itu? Itu yang menghasilkan tenaga kege. Saat ini Indonesia belum boleh ngelola itu? Ini nggak ada. Nggak ada ya? Maksudnya kan negara-negara maju kan ada tuh? Ada ya. Dia pake buat listrik ya? Dari macam gitu. Iya. Cuman sepengetahuan gue Indonesia belum ada. Belum sampe ya teknologinya. Belum sampe ya? Iya. Kalau itu kan nggak bisa sembarangan juga kan. Iya. Berarti kalau yang di perusahaan lo lebih kemana bahan kimianya? Sebenernya lebih kayak bahan baku sih. Pake punya yang berbayangan gitu. Yang mengerikan nggak ya? Bahan baku tuh apa? Bahan baku. Asam sulfat gitu-gitu. Sebenernya lebih simple lagi sih. Apa lagi? Kayak misal bikin tuh sepatu yang dipake gitu kan. Oh iya iya terus? Itu kan bahan dasarnya kan karet kan? Iya. Tapi kan ada campuran-campuran lainnya. Iya. Biar keras gitu-gapacem lah. Sebutannya ini. Oh iya. Warna putihnya. Terus ya. Biar matang ya. Gak macem. Oh iya iya iya. Tau-tau. Jadi karet itu. Terus ada campuran apanya. Biar. Biar. Apa? Biar kue lah. Iya. Bukan cuma tepung doang. Iya. Biar adonannya bagus gitu ya. Iya. Biar jadi kue itu kan banyak gitu. Bahan baku. Iya. Kita suplai bahan bakunya kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton 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 Ternyata Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton